Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Aryani akan memaparkan tentang hasil dari pengerjaan UAS Praktikum Meta-Analysis tentang pengujian terapi beta-blocker dan gagal jantung kejadian sudden cardiac death atau SCD dengan menggunakan metode PETO. Berikut adalah pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama ada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat dari penelitian. Kemudian bagian kedua ada metode, yaitu metode yang digunakan yaitu metode PETO. Kemudian bagian ketiga ada data yang digunakan yaitu data perbandingan beberapa penelitian tentang pengujian terapi beta-blocker dan gagal jantung kejadian sudden cardiac death. Kemudian bagian yang terakhir yaitu ada hasil dan pembahasan yang terdiri dari struktur data, summary data, metode PETO, dan juga forest plot. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi meta-analisis ini merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Atau juga dapat disebut sebagai meta-analisis yaitu teknik yang digunakan untuk merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif dengan cara mencari nilai efek size. Kemudian menurut Brownwall, gagal jantung merupakan suatu keadaan patologis adanya kelainan fungsi jantung sebagai akibat gagal memupakan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Dan kemampuannya hanya ada jika disertai peninggian tekanan pengisian ventricle kiri. Kemudian ada berbagai golongan obat yang digunakan dalam pengobatan gagal jantung. Ada pun salah satu golongan yang sering digunakan adalah terapi beta-bloker. Jantung dan pembuluh darah memiliki reseptor beta yang berespon terhadap hormon. Kemudian bahwa hambatan reseptor ini bertujuan untuk mengurangi beban jantung dan pelebaran pembuluh darah. Jadi meskipun beta-bloker umumnya mempunyai efek mehambat kerja kompensasi sistem syaraf simpatis, tetapi saat ini semakin banyak terbukti bahwa obat ini sangat bermanfaat untuk pasien gagal jantung. Untuk yang kedua ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam analisis ini yaitu bagaimana nilai dari otorasi yang diperoleh, kemudian otorasi yang gabungan, uji heterogenitas, hasil meta-analisis berdasarkan forest pro, yaitu tentang pengujian terapi beta-bloker pada pasien gagal jantung kejadian saden kardiak den. Nah, ada pun tujuan yang dilakukan dari analisis ini yaitu mengetahui nilai dari otorasi yang diperoleh dari masing-masing penelitian, rasio gabungan, uji heterogenitas, hasil meta-analisis berdasarkan forest pro, yaitu tentang pengujian terapi beta-bloker pada pasien gagal jantung kejadian saden kardiak den. Nah, ada pun manfaat yang didapatkan yaitu yang pertama menjelaskan prosedur dari meta-analisis dalam menganalisis penelitian-penelitian tentang pengujian terapi beta-bloker pada pasien gagal jantung kejadian saden kardiak den menggunakan metode PETO. Yang kedua menjelaskan penerapan meta-analisis pengaruh terapi beta-bloker pada pasien dengan gagal jantung kejadian saden kardiak den menggunakan metode PETO. Untuk bagian kedua ada metode. Ada pun metode yang digunakan pada analisis ini yaitu metode PETO. Metode PETO ini sering digunakan untuk mengestimasi orasio gabungan untuk meta-analisis dari uji klinik. Ada pun metode ini dinyatakan sebagai perbedaan di antara perhitungan yang diamati dan yang diharapkan untuk mengestimasi log-spot rasio gabungannya. Bagian ketiga ada data. Padahal pun data yang digunakan merupakan data kebandingan beberapa penelitian tentang pengujian terapi beta-bloker dan gagal jantung kejadian saden kardiak den. Berikut adalah tabel dari data yang digunakan. Kemudian bagian keempat ada hasil dan pembahasan. Untuk bagian pertama ini ada struktur data. Terlihat dari tabel yang di atas pada variable study yaitu variable yang bertipe karakter atau kategori. Sedangkan untuk variable lainnya itu bertipe integer atau numerik. Kemudian summary data. Pada tabel yang di bawah ini terlihat yaitu summary dari data yang digunakan. Pada variable AJ yaitu berisi tentang banyaknya pasien gagal jantung yang mendapat terapi beta-bloker yang mengalami kejadian SCD. didapatkan nilai tertingginya yaitu 1 dan 182 dan nilai terendahnya yaitu 1 dengan rata-rata yaitu 33. Kemudian 25% jumlah pasien gagal jantung yang mendapat terapi beta-bloker kejadian SCD berada di bawah 4. Kemudian 50%-nya berada di bawah 12 dan 75%-nya berada di bawah 45. Kemudian untuk variable CJ yaitu tentang pasien gagal jantung yang mendapat terapi placebo yang mengalami kejadian SCD. Didapatkan nilai tertingginya yaitu 203 dan nilai terendahnya yaitu 1 dengan rata-ratanya yaitu 44,95. Kemudian 25% jumlah pasien gagal jantung yang mendapat terapi placebo kejadian SCD berada di bawah 6. 50%-nya berada di bawah 15 dan 75%-nya berada di bawah 69. Kemudian ada variable N1J yang berisi tentang banyaknya pasien gagal jantung yang mendapat terapi B-bloker diketahui nilai tertingginya yaitu 1.990 dan nilai terendahnya yaitu 33 dengan rata-rata 643. Kemudian 25%-nya data berada di bawah 105 dan 50%-nya berada di bawah 278. Kemudian 75%-nya berada di bawah 1.156. Kemudian untuk variable N2J yaitu tentang banyaknya pasien gagal jantung yang mendapat terapi placebo. Memiliki nilai tertinggi yaitu 2.001 dan nilai terendah yaitu 11 dengan rata-rata 614,9. Kemudian 25% datanya berada di bawah 74, 50% datanya di bawah 282 dan 75% datanya berada di bawah 1.133. Nah yang ketiga ada metode PETO. Berikut adalah tabel rasio dari masing-masing penelitian. Berdasarkan dari hasil yang telah diperoleh tersebut dapat di bawah studi MDC memiliki nilai rasio lebih besar dari 1 yaitu 1,4988 yang menunjukkan bahwa peluang kejadian pasien gagal jantung mendapat terapi beta-bloker yang mengalami kejadian seperti SJD. 1,4988 kali lebih tinggi dibandingkan dengan peluang pasien gagal jantung mendapat terapi placebo yang mengalami kejadian SJD. Kemudian studi yang lainnya memiliki odd rasio lebih kecil dari 1. Dan nilai odd rasio terkecil yaitu pada penelitian oleh MOCA dengan nilai 0,2372. Yang berarti peluang kejadian pasien gagal jantung mendapat terapi beta-bloker yang mengalami kejadian SJD 0,2372 kali lebih rendah dibandingkan dengan peluang kejadian pasien gagal jantung yang mendapat terapi placebo kejadian SJD. Selanjutnya ada tabel untuk odd rasio gabungan. Berdasarkan dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa nilai odd rasio pada fixed effect dan random effects yang diperoleh yaitu 0,697. Kemudian pada kedua model tersebut dapat dilihat bahwa nilai odd rasio untuk seluruh penelitian tidak terlalu signifikan. Kemudian berdasarkan p-value yang didapatkan yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa fixed effect model dan random effects model berpengaruh terhadap model dan informasi yang diperoleh dari fixed effect model dan random effects model adalah sama. Kemudian kita akan melihat tabel identifikasi heterogenitas. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai p-value yang didapatkan yaitu 0,543 yang artinya p-value tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya adalah menolak H0 sehingga tidak terdapat heterogenitas effect size dalam model. Kemudian kita lihat pada nilai i kuadrat yang didapatkan yaitu 0 persen sehingga disimpulkan bahwa terjadinya heterogenitas effect size yang sangat rendah. Nah kemudian kita lihat pada forest plot perolehan nilai bobot terbesar yaitu pada studi oleh BHAT dengan senilai 18,9 persen. Berdasarkan nilai meta-analisis didapatkan nilai rasio yaitu sebesar 0,70 yang artinya bahwa kemungkinan kejadian pasien gagah jantung yang mendapat terapi beta blocker yang mengalami kejadian SCD sekitar 0,70 kali lebih besar berisiko dibandingkan dengan peluang kejadian pasien gagah jantung yang mendapat terapi placebo yang mengalami kejadian SCD dengan confident interval yaitu 0,63 hingga 0,77. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.